Pedang menaga kemala jilid 7. Ucapan ini oleh Tiantok yang selalu berperasangka buruk itu dianggap sebagai penghinaan dan memandang rendah. Mukanya menjadi merah walaupun senyumnya masih lebar, senyum menyeringai dan tiba-tiba dia mengeluarkan mangkok dan guci araknya. Dituangkannya arak ke dalam mangkok sampai penuh, lalu diminumnya dengan sepasang matanya masih terus menatap wajah Siao Bin Hud. Dua orang muridnya yang sudah mengenal kakek ini diam-diam menjadi tegang. Kalau gurunya sudah bersikap seperti itu, minum arak seperti itu, maka hanya ada dua hal terjadi dalam batin gurunya. Terlalu gembira atau terlalu marah, dan agaknya kini gurunya itu telah marah sekali. Setelah menghabiskan tiga mangkok arak, Tiantok menggantungkan kembali mangkok dan ciu-ou di pinggangnya, lalu terkekeh. Suara ketawanya tadinya terdengar ketawa biasa saja, akan tetapi makin lama suara itu makin meninggi sampai seperti ringki kuda, dan makin tinggi lagi melengking-lengking. Tentu saja Cikong menjadi terkejut bukan main, apalagi ketika suara itu jelas mengandung tenaga hikang kuat yang menyerang dia dan susok cowonya. Dia melihat betapa siau bin hut masih tersenyum saja. Akan tetapi dia sendiri cepat-cepat mengerahkan singkang untuk menjaga diri, karena dia tahu bahwa kalau dia tidak memelah diri, mungkin tidak akan terkena serangan melalui suara itu dan terluka. Suara itu adalah ilmu Sinhou Hokeng yang amat berbahaya. Diciptakan oleh Tiantok meniru suara harimau. Seekor binatang harimau yang menjadi raja hutan, menundukkan lawan atau korbannya cukup dengan suaranya saja. Harimau yang mengeluarkan suara gerengan itu mengandung tenaga yang menggetarkan jantung, dapat membuat lawannya lumpuh dan ketakutan sehingga tanpa dikejar sekalipun sudah akan roboh di depan kakinya. Suara inilah, dengan kekuatan getarannya, yang ditiru oleh Tiantok, disesuaikan dengan suara yang dapat keluar dari perutnya melalui tenggorokannya, dan dibandingkan dengan suara harimau asli, maka Sinhou Hokeng ini jauh lebih hebat dan lebih berbahaya lagi. Hanya dengan pengerahan Sinhkangnya, Cikong dapat menghadapi serangan suara itu sambil berdiri tegak dan mengatur pernafasan. Akan tetapi, Siau Bin Hud masih tersenyum enak-enak saja, seolah-olah suara itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Hanya kedua matanya saja yang bersinar lembut itu menentang pandang matlah, Tiantok yang melotot. Melihat sikap Siau Bin Hud yang seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya, tentu saja Tiantok menjadi penasaran. Di antara empat racun dunia, dia terkenal sekali dengan Sinhou Hokengnya, bahkan Datuk Iblis yang lain tidak berani memandang rendah. Pemuda Siau Lin Pai itu pun sudah harus mengerahkan Sinhkang untuk melawan suaranya. Akan tetapi kenapa Siau Bin Hud enak-enak saja? Sikap enak-enakan itu merupakan tamparan baginya, seolah-olah menunjukkan bahwa Sinhou Hokeng yang dipergunakannya untuk menyerang itu bagi Siau Bin Hud hanya nyanyian yang merdu saja. Dia lalu mengerahkan tenaga hikang lebih kuat lagi sehingga suaranya itu kini melengking semakin tinggi sampai seperti suara nyamuk-nyamuk berterbangan. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, daya serangan menjadi semakin kuat sehingga Cikong yang lihai itu pun terpaksa harus mengerahkan seluruh tenaga dan bahkan memejamkan metu untuk memusatkan tenaga. Akan tetapi, Siau Bin Hud tetap saja tersenyum lebar, bahkan kadang-kadang terkekeh lirih. Justeru dalam suara kekehnya inilah terletak kekuatan yang dapat menolak serangan suara Sinhou Hokeng itu. Agaknya bukan hanya Tiantok yang menjadi penasaran, juga Siu Chauan mengerutkan alisnya. Dia biasanya amat menyombongkan ilmu Sinhou Hokeng ini dan sekarang suhunya sudah mengerahkan tenaga sekuatnya, belum juga mampu mengalahkan atau setidaknya membuat Siau Bin Hud kerepotan. Maka tiba-tiba dia pun mengeluarkan suara melengking yang disusul pula oleh Seng Bu dalam usaha dua orang murid itu untuk membantu guru mereka. Kini ada tiga suara yang mengandung Sinhou Hokeng yang menyerang ke arah Siau Bin Hud dan Cikong. Cikong merasa terkejut bukan main. Serangan tambahan dari dua orang pemuda itu sungguh tidak boleh dibuat main-main. Kekuatan yang terkandung dalam lengkingan suara mereka itu tidak selisih banyak dengan kekuatan suara Tiantok, dan karena dua orang pemuda itu menggabungkan suara mereka, maka kekuatan suara gabungan itu bahkan lebih kuat lagi daripada suara Tiantok. Cikong merasa betapa tubuhnya menggigil dan cepat dia lalu duduk bersilah dan mengerahkan semua tenaganya. Baru setelah dia duduk bersilah dan mengerahkan tenaga dalamnya, dia mampu menahan serangan getaran tiga suara yang bergabung itu. Dan kini, Sinyus Yau Bin Hud makin melebar dan mulai terdengar suara terkekeh-kekeh dari mulutnya. Suara ini demikian kuatnya sehingga tiga orang penyerang itu merasa betapa suara mereka terpukul membalik, membuat mereka terkejut sekali. Akan tetapi Tiantok masih berkeras mengerahkan tenaganya. Tiantok, engkau sedang menderita luka, apakah engkau mau bunuh diri tiba-tiba terdengar Siyau Bin Hud berkata, suaranya lembut, akan tetapi aneh karena dalam kelembutan itu terkandung kekuatan dasyat sekali yang serentak membuyarkan kekuatan Sinh Ho Ho Kang dari tiga orang penyerang itu. Tiantok menghentikan serangan suaranya dan mukanya menjadi agak pucat. Dua orang muridnya terpaksa menghentikan pula suara mereka dan didahi dan leher mereka nampak butiran-butiran keringat yang besar-besar dan dingin. Kalau dilanjutkan melawan suara kakek Siyau Lim Pai itu, yang membuat suara mereka sendiri membalik, mereka akan dapat menderita luka parah sekali oleh tenaga hikang mereka sendiri yang memukul balik. Hem, aku masih belum kalah, Siyau Bin Hud. Cobakah sambut seranganku dan kau kalahkan aku kalau bisa berkata demikian, kakek gendut itu kini sudah menerjang ke depan, menyerang Siyau Bin Hud kalang kabut. Angin pukulan dasyat menyambar-nyambar dengan hebatnya dan Siyau Bin Hud mengeluh. Omi Tohut, engkau menderita masih nekat, Tiantok Siyau Bin Hud juga menggerakkan tubuhnya, mengelak sambil mengebut-ngebutkan ujung lengan bajunya untuk menangkis. Kakek ini tidak pernah membalas, akan tetapi semua serangan Tiantok yang amat hebat itu dilakannya saja sambil kadang-kadang ditangkis dengan ujung lengan baju. Tiantok adalah seorang tokoh besar, seorang datuk iblis yang sudah mematangkan ilmunya selama puluhan tahun ini, semenjak kalah oleh Siyau Bin Hud, maka ilmu kepandainya meningkat banyak sekali. Siyau Bin Hud maklum akan hal ini, akan tetapi kakek yang batinnya penuh dengan welas asih ini, selain tidak suka memukul orang, juga merasa amat kasihan kepada Tiantok yang diatau sedang menderita luka cukup parah di sebelah dalam tubuhnya. Dan memang benarlah. Pertemuannya dengan bekas muridnya yang murtad, yaitu Kuan Jit, yang memukulnya dengan tiba-tiba sehingga kakek itu terluka, membuat tenaganya banyak berkurang, bahkan kalau dia terlalu mengerahkan tenaga dalam, amat membahayakan diri sendiri. Karena merasa kasehan inilah, maka Siyau Bin Hud hanya mengelap dan menangkis saja atas semua desakan Tiantok yang mempergunakan ilmu silap Ngero Heng Lian Hang Kun Hoat yang amat diandalkannya itu. Selama puluhan tahun dia menyempurnakan ilmu ini dan selama ini belum pernah menemui tandingan. Cikong memandang penuh kekhawatiran karena pemuda ini pun dapat melihat betapa hebatnya serangan-serangan Tiantok dan betapa susu cowoknya hanya mengelap dan menangkis saja dengan sikap amat mengalah. Kakek gurunya itu sudah amat tua, dan betapapun sakti dan tinggi ilmunya, usia tua membuat tubuh itu tentu saja ringkih. Mana mungkin kakek itu dapat bertahan terus menghadapi serangan dengan ilmu sedasyat itu kalau hanya mengelap dan menangkis saja tanpa membalas sama sekali titik. Siyu Chuan dan Seng Wu juga menjadi penonton yang memandang penuh kagum. Mereka berdua maklum bahwa biarpun mereka sudah berlatih dengan amat tekun, mereka masih belum mampu menandingi suhu mereka dalam ilmu Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat. Dimainkan oleh Tiantok, ilmu silat itu benar-benar amat berbahaya dan lihai sekali. Akan tetapi, yang membuat mereka melongo penuh kekaguman adalah ketika mereka melihat betapa kakek gendut dari Siaulintai itu selalu dapat menghindarkan diri dari setiap jurus serangan Tiantok, hanya dengan mengelap dan mengebut menggunakan ujung lengan baju, sama sekali tidak pernah membalas padahal kalau kakek Siaulintai itu menghendaki, dua orang pemuda ini maklum bahwa kakek itu sanggup dan tentu balasannya akan lebih hebat lagi. Diam-diam dan Seng Wu merasa penasaran. Pemuda ini berjiwa gagah dan berwata adil. Dia merasa tidak senang melihat gurunya terus-terusan menyerang sedangkan lawannya yang sama sekali tidak kalah lihai itu sama sekali tidak pernah membalas. Ini merupakan perkelahian yang dalam anggapannya sama sekali tidak adil. Dan si Ucoan yang tidak memikirkan lain kecuali kemenangan untuk suhunya, juga kagum terhadap kakek Siaulintai itu. Akan tetapi dia pun tidak berani turun tangan membantu suhunya tanpa perintah suhunya itu. Dia cukup mengenal watak Tiantok yang aneh. Biarpun Tiantok seorang yang tidak segan melakukan segala macam kekejaman, kecurangan dan kejahatan, namun sebagai seorang datuk iblis tingkat atas, kakek itu memiliki keangkuhan dan tentu akan merasa terhina dan marah besar kalau muridnya membantunya dalam suatu perkelahian tanpa perintahnya. Pengeroyokan merupakan hal yang amat merendahkan bagi seorang datuk besar seperti Tiantok. Oleh karena itu, biarpun suhunya belum juga mampu mengalahkan kakek yang sama sekali tidak pernah membalas itu, si Ucoan juga hanya menonton saja. Diam-diam-diam menyayangkan, karena kalau sekali saja suhunya memberi perintah dan dan maju bersama setenya, tentu kakek Siaulintai dan cucu muridnya itu akan dapat dibunuh dengan mudah. Sementara itu, Tiantok merasa makin penasaran. Siaul Bin Hud sekarang, tidak seperti 40 tahun yang lalu, menghadapinya tanpa membalas dan sudah lewat 50 jurus, belum juga dia mampu menyentuh tubuh kakek itu, apalagi merobohkan. Padahal, Siaul Bin Hud sama sekali tidak pernah membalasnya. 40 tahun yang lalu, setelah melalui perkelahian mati-matian selama belasan jam, baru Siaul Bin Hud mampu mengalahkannya, akan tetapi Siaul Bin Hud ketika itu balas menyerang, tidak seperti sekarang ini, sama sekali tidak membalas dan hanya mengelap dan menangkis saja. Sungguh tak mungkin dia dapat menerimanya, bahkan sukar mempercayanya. Maka, tanpa memperdulikan luka yang dideritanya akibat pukulan bekas muridnya, kakek gendut ini menyerang terus mati-matian. Dia tahu bahwa dengan lukanya, dia sama sekali tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Hal ini akan membuat luka pukulan beracun bekas muridnya itu menjadi semakin parah. Akan tetapi, Tiantok memiliki watak yang angkuh dan kepala batu, maka dia tidak memperdulikan diri sendiri dan terus menyerang dengan maksud mengalahkan, kalau mungkin membunuh. Sepasang matanya sudah merah, mulutnya masih tersenyum, menyeringai menyeramkan karena dalam senyum ini terbayang nafsu membunuh. Dia tidak peduli bahwa lawannya tidak pernah membalas, dan hal ini malah dianggap amat menguntungkan, memberi kesempatan sebanyaknya kepadanya untuk menang. Sikap Siaw Bin Hud yang mengalah itu dianggap suatu kebodohan, ketololan lawan yang menguntungkan dirinya. Agah tanda seru tiba-tiba dia mengeluarkan suara gerangan rendah yang menggetarkan tanah sekitar tempat itu, seperti seekor raja hutan menggereng dengan dasyaknya dan sambil mengeluarkan suara gerangan itu, Tiantok menubruk ke depan, kedua tangannya mendorong ke arah dada Siaw Bin Hud sambil mengerahkan seluruh tenaga yang ada pada dirinya. Agaknya Tiantok sekali ini mengeluarkan segalanya untuk merobohkan lawan. Omi Tohut, kau menyiksa dirimu sendiri. Siaw Bin Hud berseru dan Hoa Sio gendut ini tidak sempat mengelak lagi, terpaksa mengulur kedua tangannya menyambut. Siaw Bin Hud yang berhati penuh hulas asia itu tidak mengerahkan tenaga keras, melainkan menggunakan kelembutan menerima serangan dasyak dari lawan. Plak tanda seru tubuh Siaw Bin Hud terlempar ke belakang dan diterima oleh Cikong dengan lembut. Tubuh Tiantok tetap berdiri tegak, dengan kedua kaki terpentang lebar, dan dia tertawa bergelak, akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya berganti suara muntah-muntah dan dari mulutnya tersembur keluar darah segar, lalu dia pun terjungkal. Dua orang muridnya cepat melompat dan membantunya bangkit duduk, kemudian Tiantok cepat bersilah dan mengatur pernapasannya yang memburu. Dia terluka semakin hebat oleh tenaganya sendiri yang mengbalik. Sementara itu, Siaw Bin Hud ternyata tidak apa-apa, hanya mukanya saja berubah agak pucat dan nampak kakek ini lelah sekali. Seperti juga Tiantok, dia duduk bersilah memejamkan matu dan pernapasannya berjalan dengan lembut dan panjang. Ong Siu Chauan merasa penasaran dan tersinggung sekali karena gurunya jelas mengalami kerugian atau kekalahan dari kakek Siaw Lim Pai. Dia memang licik. Melihat betapa kakek yang sakti dari Siaw Lim Pai itu agaknya juga terluka atau setidaknya kehabisan tenaga, dia pun meloncat ke depan menantang. Orang-orang Siaw Lim Pai yang sombong. Kalian datang untuk mengganggu kami, majulah dan mari kita bertanding sampai seribu jurus mendengar tantangan murid Tiantok ini. Cikong bangkit berdiri dari samping suhunya. Ingin dia menyambut tantangan itu, dan biarpun dia tahu bahwa kaum sesat tidak segan untuk berbuat curang dan mengeroyok, namun pemuda perkasa ini tidak merasa gentar. Yang membuat dia tidak enak adalah susok cowoknya. Tanpa izin kakek itu, tentu saja dia tidak berani sembarangan turun tangan. Maka, biarpun dia sudah berdiri menghadapi si Ucoan, dia menoleh kepada kakek gurunya yang masih duduk bersilah sambil memejamkan matanya. Agaknya, tanpa membuka matanya, Siaw Bin Hut Maklum akan keraguan cucu murid itu. Dia pun menggerakkan bibirnya dan biarpun tidak ada suara keluar dari mulutnya, namun Cikong mendengar bisikan di dekat telinganya. Ingat, kita datang bukan untuk mencari permusuhan. Serahkan saja kepada Pim Cheng dan jangan ikut mencampuri urusan ini. Mendengar bisikan ini, Cikong menarik napas panjang untuk mencairkan kebekuan di dalam batinnya karena penasaran tadi, dan dia pun duduk kembali bersilah di belakang susyok cowonya. Melihat ini, si Ucoan tertawa bergelak dengan sikap menghina. Ha, 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 setelah tua bangka itu luka dan lelah, engkau kehilangan nyali itulah penghinaan yang hebat bagi seorang gagah. Setiap orang pendekar pantang untuk merasa takut, dan makian bahwa dia kehilangan nyali merupakan penghinaan yang sukar dapat ditahan. Dan ini merupakan ujian berat bagi Cikong. Pemuda ini hanya menundukan mukanya yang sebentar merah dan sebentar pucat menahan kemarahan yang berkobar di dalam dada. Hem, kalau kalian diam saja, biarlah aku yang turun tangan, menyelesaikan pekerjaan suhu yang kepalang tanggung tadi. Aku akan bunuh kalian sucoan berkata lagi dan sengbu hanya memandang bingung. Di dalam hatinya dia tidak setuju dengan sikap suhengnya itu. Akan tetapi dia juga merasa tidak enak kalau harus memperlihatkan sikap membela musuh. Maka, pemuda ini hanya diam saja dan memandang dengan matel, terbelalak penuh ketegangan. Ong siu coan sudah melangkah maju, siap untuk menyerang kakek gendut itu. Dia pun dapat menduga bahwa kakek itu sakti sekali, biarpun nampak lelah akan tetapi harus dihadapi dengan amat hati-hati. Siu coan, mundurlah tiba-tiba terdengar suara Tiantok. Siu coan terkejut sekali dan dia pun mundur lagi, tidak berani menentang perintah burunya. Lalu terdengar Tiantok tertawa. Heh, 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 anak bodoh. Aku sendiri saja tidak mampu menandinginya, apa engkau kepingin mampus, berani mencoba untuk menyerangnya suheng, untuk membelah suhu, aku berani menghadapi kematian kata siu coan dengan sikap gagah. Kembali Tiantok tertawa bergelak. Ha, 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 gagah-gagahan apa untungnya? Mundur dan jangan mencampuri urusanku dengan siu bin hut. Eh, siu bin hut, aku tidak perlu malu mengatakan bahwa sekali ini pun aku belum mampu menandingimu. Nah, aku memenuhi janjiku tadi. Mari kita bicara tentang Giyok Liyong Kiam. Apa kehendakmu mengenai pusaka itu? Ha, ha, engkau bersikap baik sekali, Tiantok. Tiantok tidak tamak dan tidak butuh pusaka. Akan tetapi karena engkau merampas pusaka itu memergunakan nama Pincheng, atau setidaknya semua orang menyangka Pincheng yang merampasnya, maka Pincheng ingin membersihkan suasana. Serahkan pusaka itu kepada Pincheng agar dapat Pincheng kembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak karena pusaka itu dicuri orang dari pusat Tiantepai, maka tentu saja akan Pincheng kembalikan kepada mereka. Uhaha, tolong kalau kau kembalikan kepada mereka. Yang berhak memiliki pusaka itu adalah orang yang paling sakti di dunia ini. Siapa yang mampu memilikinya, dialah yang berhak menjadi pemiliknya. Ha, 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 tidak ada gunanya berdebat tentang pendapat, Tiantok. Serahkan pusaka itu dan Pincheng akan pergi. Heh, heh, taku sangka engkau sebodoh ini, Siow Bin Hood. Ketika engkau baru datang tadi, sudah ku katakan bahwa kedatanganmu terlambat. Baru pagi tadi pusaka itu hilang dari tanganku, Om Itohu Tanda Seru. Hilang lagi bekas muridku yang amat pandai, mungkin lebih pandai daripada aku sendiri, bernama Keanjit, tadi datang dan mengambil pusaka itu. Kalau saja dia tidak lebih dulu datang dan melukai aku dengan pukulannya yang beracun, belum tentu sekarang aku sudah menyerah kalah padamu, Om Itohu Tanda Seru. Muridmu sendiri yang merampasnya dan membukulmu. Hem, dia bernama Keanjit? Dimanakah tempat tinggalnya? Ha, 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 Siow Bin Hood. Engkau seperti nenek-nenek bawal saja dalam bertanya. Dimana dia? Mana aku tahu. Cari saja sendiri, nama Hek Eng Mo tidak sukar untuk dikenal, Siow Bin Hood mengangguk-angguk. Hek Eng Mo, Hem, terima kasih, Tiantok, selamat tinggal, kakek gendut itu sambil tersenyum lalu menjurah ke arah kakek gendut lainnya yang masih duduk bersila, kemudian memberi isyarat kepada Cikong untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dua orang murid Tiantok tidak berani mengganggu dan hanya mengikuti gerakan dua orang itu dengan pandang mati sampai mereka lenyap di sebuah tikungan. Setelah dua orang itu pergi, Tiantok memandang kepada dua orang muridnya. Mulutnya masih menyeringai, akan tetapi sekarang nampak bahwa kakek ini menderita kesakitan yang ditahan-tahan sejak tadi. Siu Chuan dan Seng Bu, mulai hari ini kalian boleh turun gunung dan berpencar. Kalian ku beri tugas untuk mewakili aku, mencari keanjit dan berusaha merampas kembali Giyok Liong Kiam sebelum keduluan orang lain. Hati-hati, setelah kini Siao Bin Hu tahu, tentu tugas kalian akan menjadi semakin berat karena akan terdapat banyak saingan. Siapa di antara kalian yang berhasil membawa Giyok Liong Kiam kepada aku, akan kuarisi ilmu pedang yang cocok untuk dimainkan dengan Giyok Liong Kiam dan dia yang akan menjadi pemilik Giyok Liong Kiam. Nah, pergilah kalian, aku harus mengasuh dan bertapa lagi untuk mengobati lukaku, tapi, Su Hu, kemanakah aku harus mencari Su Heng Ku Anjit itu? Siu Chuan bertanya. Ha, ha, kalau engkau pintar, tidak akan sukar mencari murid murtad itu. Julukannya Hek Eng Mo, dia haus akan kedudukan, ingin menjadi jago nomor satu di dunia, dan aku sendiri tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Akan tetapi ada dua hal yang patut kau ingat dan selidiki. Dia sahabat baik Pai Chu, ketua dari perkumpulan wanita Ang Hang Pai, dan dia musuh besar perkumpulan Tian Te Pai. Agaknya karena permusuhannya itulah yang membuat dia ingin memiliki Giyok Liong Kiam yang pernah menjadi pusaka Tian Te Pai. Sudahlah, aku tidak tahu apa-apa lagi. Kalian pergi dan selidiki sendiri, dua orang pemuda itu saling pandang ketika guru mereka sudah kembali lagi ke dalam guha dan tidak mau keluar lagi. Mereka berpamit dari luar kamar dalam guha tanpa dijawab oleh Tian Te Pai dan akhirnya keduanya meninggalkan guha di sebuah puncak pegunungan Taisan itu. Mereka menuruni puncak bersama. Seng Bu menggendong sebuah buntalan pakaian yang kecil, hanya terisi beberapa potong pakaiannya. Sebaliknya, Siu Chuan membawa bungkusan yang agak besar karena selain pakaiannya, juga diang diam pemuda ini mengambil beberapa barang berharga dari dalam guha untuk bekal. Pemuda yang cerdik ini tahu bahwa perjalanan jauh membutuhkan banyak biaya, maka diang diam dia mengambil beberapa puluh cil lemas dari simpanan gurunya. Hal ini tanpa setahu gurunya. Karena andai kata Tian Te Pai tahu sekalipun, dia tidak akan marah, bahkan merasa bangga kalau muridnya itu pandai mencuri, satu di antara ciri kejahatan orang sesat. Setelah tiba di jalan simpangan, Siu Chuan berkata, Sute, kita berpisah, karena kalau berpisah akan lebih mudah bagi kita untuk mencari jejak Su Heng Kuan Jit. Apakah Heng Kau telah membawa bekal? Sute tanya Siu Chuan sambil memandang buntalan di punggung Sute-nya, buntalan yang kecil itu. Seng Bu mengangguk. Semua pakaian ku sudah ku bawa, Su Heng, bukan itu maksudku. Apakah kau kira pakaian saja sudah cukup? Engkau butuh makan, dan mungkin butuh perahu atau kuda, semua itu membutuhkan uang. Apa engkau sudah membawa uang-uang? Tanda tanya Seng Bu bertanya dengan muka bodoh. Matelumlah, sejak kecil Seng Bu menjadi atim piatu dan gelandangan sampai bertemu dengan Tiantok dan diambil murid dan sampai sudah dewasa itu dia tidak pernah mempergunakan uang, tidak pernah membeli apa-apa dan juga tidak memperhatikan soal harta benda, berbeda dengan Siu Chauan yang banyak bertanya dan banyak melihat. Bahkan dalam hal ilmu baka tulis, Seng Bu kalah jauh dibandingkan dengan Siu Chauan. Siu Chauan tertawa melihat kebodohan Sute-nya. Aih, Sute. Tentu saja uang, atau barang berharga yang dapat dipakai untuk membeli kebutuhan dalam perjalananmu. Nih, aku sudah menduga bahwa engkau tentu tidak membawa bekal, terimalah ini untuk bekal, Seng Bu menerima belasan ceil lemas dari Su Heng-nya dengan perasaan berterima kasih. Baru dia teringat bahwa kehidupan di tempat ramai membutuhkan uang dan dia pun teringat akan keadaannya di waktu dahulu, sampai seringkali kelaparan karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Terima kasih, Su Heng. Engkau baik sekali, kembali Siu Chauan tersenyum. Sute, setelah kita berpisah di sini, kemanakah engkau akan pergi dan apa tujuanmu? Kemana engkau hendak mencari keanjit Seng Bu menjeleng kepala? Entahlah, Su Heng. Terus terang saja, aku tidak tertarik untuk mencarinya dan merampas pedang pusaka itu. Aku akan merantau dan mungkin mencari pekerjaan, dan tentu saja aku akan mencoba melanjutkan pekerjaan orang tua dahulu, yaitu berburu. Siu Chauan tertawa bergelak. Setelah kini bebas bersama Sute-nya, watak guru mereka yang suka tertawa agaknya menurun kepadanya. Air, Sute. Berburu binatang? Lalu apa artinya sampai bertahun-tahun dengan susah payah engkau mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi dari suhu? Tentu saja kalau ada orang jahat menindas yang lemah, aku akan bangkit melindungi dan membela yang lemah, menentang si jahat yang sewenang-wenang. Bagaimana dengan engkau? Su Heng kembali siu Chauan tertawa geli. Air, engkau dengan cita-citamu yang muluk. Ingin menjadi pendekar, ya? Pendekar murid Tiantok, seorang di antara empat racun dunia yang justru menjadi datuk-datuk kaum sesat. Alangkah lucunya dan siapa mau percaya padamu, Sute Su Heng, kata Seng Bu dengan wajah serius. Aku belajar dari suhu Tiantok adalah untuk belajar ilmu silat, bukan untuk mempelajari perbuatan jahat. Dan kalau aku dapat melakukan kebaikan dan kegagahan, sedikitnya nama suhu akan terangkat dan siapa tahu dapat mencuci dan membersihkan namanya. Hanya itulah yang dapat ku lakukan untuk membalas budi suhu. Dan engkau sendiri, Su Heng aku tentu saja akan mencari koanjit dan merampas pusaka itu. Pula, aku tetap akan melanjutkan cita-cita para patriot. Aku akan mencari kawan-kawan, aku akan berjuang menentang pemerintah penjajah asing dengan sikap gagah dan sungguh-sungguh siu coan berdiri tegak dengan muka menengadah dan kedua tangan di kepal. Sutenya memandang kagum dan mengangguk-angguk. Kelak kalau engkau sudah berjuang dengan pasukanmu, aku akan membantumu, Su Heng. Aku juga menghargai perjuangan para patriot menentang penindasan orang-orang mancu, baik, Sute, dan selamat berpisah. Kita mengambil jalan sendiri-sendiri dan mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik, Sute, dua orang pemuda itu pun saling pegang pundak, lalu saling memberi hormat dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Siau Bin Hud serta Cikong kembali ke Siau Lim Si karena waktunya telah tiba bagi para tokoh yang datang enam tahun yang lalu untuk berkumpul di Siau Lim Si seperti yang telah dijanjikan oleh kakek gendut itu. Di sepanjang perjalanan, kakek dan pemuda itu mendengar betapa pergerakan orang-orang yang menentang pemerintah makin menjadi-jadi, betapa kekacauan timbul di mana-mana, terutama sekali karena olah orang-orang kulit putih yang menyebarkan candu. Makin terasalah pengaruh racun adat di antara rakyat, dan walaupun yang terkena sebagian besar adalah orang-orang hartawan dan bangsawan, namun keguncangan-keguncangan terjadi karena harta benda penduduk dihisap dan ditukar dengan benda yang beracun dan amat berbahaya itu. Diam-diam Siau Bin Hud merasa prihatin sekali, oleh karena itu setelah tiba di kuil Siau Lim Si, dia cepat berunding dengan para pimpinan kuil dan juga dengan Cikong. Cikong, Pin Cheng dan para suhu di sini adalah pendekta-pendekta yang tidak mungkin dapat mencampuri urusan pemerintah. Akan tetapi engkau bukan seorang hwasyo dan engkau telah mempelajari banyak ilmu. Kini bangsa kita sedang terancam bahaya besar berupa candu. Karena itu, engkau harus turun gunung dan membantu setiap gerakan rakyat yang hendak menentang diperbolahkannya candu meracuni bangsa kita. Dengan adanya engkau yang mewakili kami, berarti Siau Lim Pai juga ikut membantu. Kami akan memberi anjuran yang sama kepada semua murid Siau Lim Pai yang bukan pendeta, demikian antara lain Siau Bin Hud berkata. Di sepanjang perjalanan, Cikong sudah mendengar banyak sekali tentang candu dan racunnya yang mengakibatkan lemahnya rakyat dari kakek itu, maka kini tanpa ragu-ragu lagi dia pun menerima perintah itu. Dengan membawa bekal pakaian dan sedikit perak, pemuda ini meninggalkan Siau Lim Si. Karena itu dia tidak tahu betapa beberapa hari kemudian, sesuai dengan janji Siau Bin Hud, di kubil itu berdatangan tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, termasuk Hetok dan Santok yang hendak menagih janji. Yang datang kini lebih banyak lagi karena banyak tokoh dunia Kang Owe ingin melihat sendiri bagaimana caranya Siau Bin Hud membersihkan nama dan mengembalikan pusaka Gio Kliong Kiam yang menghebohkan itu. Seperti juga enam tahun yang lalu, sekali ini Santok atau Bu Beng San Kai datang bersama murid tunggalnya, yaitu Siau Lian Hong. Akan tetapi siapapun akan bangling kalau bertemu dengan murid racun gunung itu. Enam tahun yang lalu masih seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih 11 atau 12 tahun, dan sekarang ia telah menjadi seorang gadis yang berusia hampir 18 tahun. Kini ia telah menjadi seorang wanita yang cantik jelita walaupun pakaiannya sederhana sekali. Walaupun pakaian itu amat bersih, akan tetapi terbuat dari bahan yang kasar dan murah, dengan potongan yang ringkas sederhana, akan tetapi yang tidak mampu menyembunyikan bentuk tubuhnya yang sedang, ramping dan padat, tidak dapat menyembunyikan kulit putih kuning mulus yang nampak pada leher, tangan dan lengan sampai di siku. Sepasang matanya masih lebar seperti enam tahun yang lalu, akan tetapi kalau dulu lebar kekanak-kanakan, kini matu itu lebar dan tajam, dengan sudut-sudut yang tajam menarik, dengan alis yang hitam melengkung seperti dilukis, dengan bulu matu yang panjang lentik. Sinar matanya dapat menyambar secepat pedang, tajam terbuka. Hanya satu sifat yang masih dimiliki seperti enam tahun yang lalu, yaitu pendiam dan alim. Sebatang kipas lebar yang kedua gagangnya berujung runcing terselip di pinggang, karena kipas ini merupakan senjata ampuhnya yang diberikan oleh suhunya. Heitok tengkok bu kini sudah nampak tua, akan tetapi pakaiannya masih jelas menunjukkan bahwa dia seorang yang hartawan dan berpengaruh, diikuti oleh pengawal-pengawal muda yang tampan dan halus, masih memegang tongkatnya, yaitu Kim Kong Pang. Di samping dua orang di antara empat racun dunia ini, masih ada pula beberapa rombongan orang Kang Ou yang ingin mendengar tentang Heiok Leong Kiam. Ketika Syao Bin Hood muncul dari dalam kuil, suasana menjadi kacau dan orang pertama yang menyambutnya adalah bubeng sankai atau santok. Dengan senyumnya yang khas, sikapnya yang sembelarangan dan tanpa sopan santun lagi, kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih itu berkata, heh, heh, engkau masih hidup, Syao Bin Hood? Bagus sekali, aku sudah khawatir kalau-kalau engkau mati dalam menunaikan tugas. Dan mana itu Giyok Leong Kiam ya, di mana Giyok Leong Kiam kami, Lo Chiampo bertanya Chow Abok, wakil ketua Tian Te Pai yang kini kembali datang mewakili perkumpulannya, dikawani oleh 12 orang murid. Chow Abok yang menjadi wakil ketua Tian Te Pai itu pun sudah nampak tua, sudah 60 tahun usianya. Syao Bin Hood tertawa bergelak, seperti orang yang merasa geli. Hal ini membuat Haitok menjadi marah. Hati-hati, Syao Bin Hood. Jangan kau mempermainkan aku yang jauh-jauh datang menagih janji, atau tongkat kutakan mengampuni tubuhmu yang sudah tua renta itu mendengar ancaman ini, Syao Bin Hood menjadi semakin geli dan senyumnya melebar. Ha, 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 betapa lucunya melihat kalian ini orang-orang tua masih saja dicengkeram setan tamat sehingga begitu haus memperebutkan sebuah benda mati. Giyok Leong Kiam tidak ada padaku. Tinceng bahkan belum pernah melihatnya. Ha, 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 Syao Bin Hood, apakah kau berani mengatakan bahwa engkau akan melanggar janji? Menjilap ludah sendiri. Santok berkata, kaget karena sukar dia membayangkan kakek gendut Syao Lin Pai ini berani melanggar janji, padahal sejak Daulu Syao Bin Hood terkenal sebagai seorang gagah yang memegang teguh janjinya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Ha, 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 Santok, makin tua kau makin kurang sabar saja. Baiklah, dengarkan semua kawan yang sudah melimpahkan kehormatan kepada Pinceng sehingga hari ini berkumpul di sini. Selama enam tahun ini, sama sekali Pinceng tidak pernah melanggar janji. Pinceng menjelajahi hampir seluruh dunia untuk mencari jejak perampas Giyok Leong Kiam yang menyamar sebagai Pinceng. Dan Pinceng sudah bertemu dengan orangnya kakek itu berhenti sebentar, membiarkan semua orang saling pandang dan keadaan menjadi berisik. Ha, 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 kalian berdua, Hetok dan Santok, kiranya tidak akan sukar menduga siapa orangnya. Agaknya kalian hanya pura-pura saja tidak tahu selama ini. Bukan ketika dua orang kakek itu saling pandang dengan metode lebarkan, Siao Bin Hut menyambung, Ya, siapa lagi pelawak yang membuat lelucon yang tidak lucu itu Kalau bukan rekan kalian Tiantok ah tanda seru Chow Abok, Wakil ketua Tiantepai berseru. Apakah buktinya bahwa beliau yang menyamar sebagai lociampu tanyanya karena menghadapi seorang tokoh yang namanya pernah menjulang ke langit seperti Tiantok, Bukan hal yang boleh dibuat menin. Ha, 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 memang dia tidak pernah mau mengaku bahwa dia telah memasukkan nama Pincheng. Dan dia benar, si cerdik itu. Dia hanya mencukur rambut dan menutupi bulu di dadanya dengan jubah kuning, cukuplah. Memang wajahnya mirip Pincheng. Dan dia mengaku bahwa Gio Kliong Kiam berada di tangannya, Sampai pada hari dia bertemu dengan Pincheng itu. Ha, 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 jadi si racun langit itu mengalah dan mengembalikan pusaka itu kepadamu. Siao Bin Hut Santok mencertawakan rekannya yang disangkanya mengalah atau takut kepada Ho Sio ini sehingga mengembalikan pusaka Gio Kliong Kiam. Kembali semua orang kecewa melihat Siao Bin Hut tersenyum lebar sambil menggeleng kepalanya menjawab pertanyaan Santok itu. Pedang pusaka Gio Kliong Kiam itu telah dirampas orang lain, hanya beberapa jam sebelum Pincheng tiba di sana, kembali terdengar suara berisik dari semua orang yang hadir, dan Haetok memukulkan tongkatnya ke atas tanah. Kalau bukan Siao Bin Hut yang bicara, sungguh mati aku tidak akan dapat percaya begitu saja. Siapakah orang yang dapat merampas pusaka itu dari tangan Tiantok? Perampasnya adalah bekas muridnya sendiri yang bernama Hek Eng Moko Anjit. Jangan tanyakan di mana dia tinggal karena Pincheng sendiri juga tidak tahu. Nah, selesailah urusan Gio Kliong Kiam ini yang mengait nama Pincheng. Harap kalian jangan mengganggu Pincheng lagi, tentu saja semua tokoh itu merasa kecewa mendengar ini. Tak mereka sangka bahwa pusaka itu telah lenyap lagi begitu mereka ketahui jejaknya. Dan di antara mereka banyak yang sudah mendengar akan nama Kuan Jit yang berjuluk Hek Eng Moko. Apalagi wakil ketua Tian Te Pai Chow Abok. Wajahnya berubah ketika dia mendengar bahwa pusaka perkumpulannya itu telah terjatuh ke tangan Hek Eng Moko Anjit. Iblis bayangan hitam itu bukan orang asing bagi Tian Te Pai, karena merupakan musuh besar. Akan tetapi, keterangan itu mereka dengar dari Xiao Bin Hood yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Kakek pendeta Xiao Lin Te itu tidak mungkin membohong. Maka merekapun bubaran dan kini terjadi lagi perlumbaan yang dipersiapkan, yaitu untuk mencari Hek Eng Moko Anjit dan mencoba untuk merampas pusaka Gio Kliong Kiam dari tangannya. Akan tetapi, tentu saja hanya tokoh-tokoh besar yang akan berani melakukan ini, karena semua orang sudah mendengar belaka akan kesaktian iblis bayangan hitam itu yang namanya tidak kalah menakutkan dibandingkan empat racun dunia. Santok Bu Beng San Kai mengajak muridnya meninggalkan Xiao Lim Si dan di tengah perjalanan, kakek ini tiada hentinya senyum-senyum sendiri. Heh, heh, sungguh lucu sekali. Sejak daulu aku sudah menduga bahwa tentu racun langit itu yang menyamar sebagai Xiao Bin Hood, akan tetapi karena ragu-ragu yang ku kejar-kejar adalah Xiao Bin Hood. Sayang baru sekarang aku yakin setelah pusaka itu dirampas oleh si maling cilik Hek Eng Mo. Suhu, siapakah Hek Eng Mo itu tanya Lian Hang ketika mereka berhenti di bawah pohon yang rindang di kaki gunung. Setelah dewasa, Lian Hang tidak lagi menyebut kakek kepada Santok, melainkan Suhu karena ia menganggap sebutan ini lebih patut dan tepat. Bagaimanapun juga, ia bukan cucu asli dari kakek itu, dan yang jelasnya adalah muridnya. Ketika tadi diadakan pertemuan di Xiao Lin Xi, gadis ini pun damdiam amat memperhatikan penuturan kakek gendut Xiao Bin Hood. Ia merasa kagum dan suka kepada kakek gendut itu, karena bagaimanapun juga, ia telah menerima warisan tenaga singkang dari kakek itu enam tahun yang lalu. Gurunya sendiri yang memberi keterangan kepadanya bahwa ia beruntung telah menerima warisan tenaga singkang itu dari kakek sakti Xiao Bin Hood. Bahkan gurunya pernah mengatakan bahwa melihat betapa ia telah menerima warisan tenaga dari Xiao Bin Hood dan betapa suhunya juga mengoper tenaga sakti kepada anak laki-laki yang menjadi murid Xiao Lin Pai, maka antara ia dan pemuda cilik itu terdapat semacam pertalian saudara seperguruan. Hek Eng Mo adalah murid Tian Tok. Dia lihai dan cerdik bukan main, amat mengagumkan betapa dia pernah mencuri harta pusaka gurunya, bahkan kini merampas Giyok Liong Kiam dari tangan Tian Tok. Ha, ha, ingin sekali aku melihat muka Tian Tok yang dikibuli oleh muridnya sendiri itu suhau, aku jadi tertarik sekali mendengar tentang perebutan Giyok Liong Kiam. Ingin sekali aku mencari Hek Eng Mo itu dan merampas pusaka dari tangannya, San Tok yang duduk bersilah di atas rumput sambil mengipasi badannya dengan kipas bututnya, menghentikan gerakan tangannya dan menatap wajah muridnya yang cantik itu. Setelah melatih gadis ini selama 12 tahun, San Tok merasa sayang sekali kepada murid ini yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang dimilikinya di dunia ini, menjadi seperti anaknya atau cucunya sendiri. Inilah sebabnya maka dia menurunkan seluruh kepandayanya kepada Lian Hang yang memang berbakat baik sekali. Mendengar ucapan muridnya, dia benar-benar merasa terkejut dan heran. Biasanya, muridnya ini pendiam dan tidak banyak kehendak, akan tetapi tiba-tiba saja muridnya menyatakan hendak ikut memperebutkan Giyok Liong Kiam. Heh, heh, Hang Hang, cucuku juga muridku yang baik, sungguh mati aku merasa terkejut sekali mendengar ucapanmu tadi. Engkau tiba-tiba saja ingin memperebutkan Giyok Liong Kiam. Apa artinya ini selama belasan tahun suhu telah melimpahkan budi kepada aku? Aku ingin merampas pusaka itu untuk suhu, sekedar pembalas budi. Bukankah suhu menghendaki pusaka itu sehingga ikut pula datang ke Siowolim si? Selain itu, untuk apa suhu susah-susah melatih ilmu silat kepadaku kalau tidak ku pergunakan sekarang belum pernah muridnya ini bicara sebanyak itu dan santok tertawa gembira. Hatinya merasa gembira dan hangat karena muridnya ini dengan terus terang menyatakan ingin membalas budi kepadanya. Dia adalah seorang tua yang cerdik dan banyak pengalaman, maka dia pun dapat menjemuk isi hati muridnya. Muridnya selama 12 tahun selalu ikut dengannya dan kini muridnya itu, setelah menguasai ilmu yang tinggi, tentu saja ingin bebas seperti burung di udara, melakukan segala yang diinginkannya sendiri. Tentu muridnya akan membalas kematian ayah bundanya pula. Kembali dia mengipasi badannya. Engkau benar, Hang-Hang. Memang ilmu yang telah banyak kau pelajari itu perlu dipergunakan dan dimanfaatkan. Akan tetapi ketahuilah, segala macam ilmu yang kau miliki itu masih belum mampu melindungi dirimu dan menjamin keselamatan. Di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang yang liai sekali. Hanya kalau engkau berhati-hati dan waspada sajalah, maka engkau akan dapat melindungi dirimu sendiri. Apalagi kalau berhadapan dengan hekengmu. Berhati-hatilah. Dia itu selain liai ilmu selatnya, juga amat lecik dan suka main-main dengan racun. Sayang, aku sudah terlalu tua dan sudah malas untuk pergi merantau. Maka, biarlah aku akan menanti saja sambil bertapa di puncak yang paling ku senangi, di puncak naga putih di pegununganmu Yei San itu. Kakek itu mengangguk. Aku selalu ingin mengakhiri hidupku di tempat indah itu. Aku akan menanti kembalimu di sana, Hang-Hang. Baik, Suhu. Berilah waktu dua tahun kepadaku dan berhasil atau tidak dalam mencari Diok Liong Kiam, aku akan datang mengunjungi Suhu di puncak naga putih. Mereka saling berpisah di kaki gunung itu juga. Siaulian Hang pergi meninggalkan Suhunya sambil membawa buntalan pakaian dan bekal sedikit perak pemberian gurunya, juga tidak ketinggalan membawa kipas yang terselip di pinggangnya. Gadis cantik sederhana ini melangkah dengan tegap dan tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, Santok yang masih duduk bersilah itu mengikuti kepergian muridnya dengan metu sayu. Senyumnya lenyap dan wajahnya membayangkan kesedihan. Berulang kali dia menghela nafas panjang, merasa betapa hati dan semangatnya seperti terbang mengikuti gadis itu. 12 tahun dia hidup di samping muridnya dan dia merasa betapa setelah mempunyai murid itu, perubahan besar terjadi pada batinnya. Hidup seperti ada artinya dan hatinya tidak keras lagi seperti dahulu. Kini, melihat gadis itu pergi meninggalkannya, dia merasa kehilangan, kesepian dan berduka sekali, perasaan yang selamanya belum pernah dialaminya. Kakek yang pernah menjadi seorang di antara empat racun dunia, yang pernah menjadi datuk kaum sesat, yang dianggap jahat seperti iblis, yang tidak segan melakukan segala macam kejahatan dan kekejaman itu, kini duduk termenung dan dia tidak merasa bahwa senyum yang biasanya selalu memayang di mulutnya itu kini sama sekali lenyap, terganti oleh bayangan duka yang membuat kedua matanya menjadi basah. Duka adalah ibah diri. Merasa ibah kepada diri sendiri, merasa kehilangan, kecewa. Dan semua ini timbul dari aku yang merasa kehilangan, aku yang merasa kesepian, aku yang merasa menjadi orang paling sengsara di dunia. Aku adalah suatu gambaran yang dibuat oleh batin tentang diri sendiri, dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lampau. Aku penuh dengan harapan-harapan memperoleh kesenangan seperti yang pernah dialaminya, atau seperti yang pernah didengarnya, pernah dibacanya dan diketahuinya. Aku penuh dengan keinginan akan merasakan dan menikmati kembali segala hal yang menyenangkan, penuh dengan rasa takut kalau-kalau tidak akan memperoleh lagi semua kesenangan itu, takut kalau-kalau ditinggalkan oleh hal-hal yang menyenangkan. Aku yang selalu haos akan kesenangan ini menciptakan ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dan rantai-rantai emas yang dianggapnya membahagiakan namun yang berakhir dengan kedukaan. Ikatan dengan orang lain karena orang lain itu menyenangkan aku, ikatan dengan benda, dengan nama, dengan gagasan-gagasan. Sekali ikatan ini menguasai aku, maka yang ada hanyalah duka dan sengsara. Ikatan ini sama dengan candu, sekali terikat sukar untuk dilepaskan, karena akan menimbulkan perasaan duka dan sengsara. Semakin besar si aku menonjol, semakin banyak pula ikatan-ikatan terbentuk dan semakin banyak pula duka mengelilingi batin. Bebasnya batin dari ikatan berarti runtuhnya singgah sana seng aku, bersamaan dengan lenyapnya pula duka. Semua ini jelas sekali nampak, akan tetapi betapa sukarnya terbebas daripada ikatan. Betapa sukarnya meniadakan gambaran tentang diri sendiri dalam bentuk aku yang makin hari makin kita bentuk dan perkuat. Kolam air di belakang rumah gedung yang besar megah dan luas itu amat jernih airnya. Kolam buatan itu tentu amat mahal biaya pembuatannya dan hanya orang kaya seperti keluarga Chiyo di Tungkeng sajalah yang mampu membuatnya. Di sekitar kolam air yang luas itu terdapat taman bunga yang indah, dan batu-batu alam yang bentuknya aneh dan nyeni terdapat pula di dekat kolam. Akan tetapi, pada pagi hari yang sunyi itu nampaklah hal-hal yang amat aneh terjadi di situ. Para pelayan sudah dilarang keras untuk tidak memasuki taman sehingga apa yang terjadi tidak nampak oleh orang-orang lain yang tentu akan terheran-heran dan mungkin akan merasa ngeri dan takut. Seorang kakek yang bertubuh kecil pendek sedang duduk bersilah di atas batu karang di tepi danau buatan, meniup sebuah suling. Kakek ini bukan lain adalah T.E. Tok, seorang di antara empat racun dunia. Seperti telah kita ketahui, sejak enam tahun yang lalu, racun bumi ini diterima oleh hartawan Chiyo Lok Tai sebagai pengawal keluarga, juga guru Chiyo Kui Eng. Tentu saja T.E. Tok merasa senang sekali tinggal di rumah keluarga kaya raya itu. Dia sudah tua, sudah capai bertualang. Usianya sekarang sudah 70 tahun lebih dan hidup enak-enak di rumah keluarga itu amat menyenangkan hatinya. Apalagi dia memperoleh murid seperti Kui Eng yang berbakat baik sekali. Selama enam tahun, dia mencurahkan seluruh tenaga dan perhatian untuk memberi pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi kepada muridnya, menurunkan semua ilmunya kepada murid tersayang itu. Dan pagi hari ini muridnya sedang digembleng dengan latihan yang paling sukar, ilmu silat dengan penggunaan ginkang yang amat hebat. Latihan ini merupakan ujian terakhir bagi muridnya itu. Suara suling yang ditiup kakek itu meliuk-liuk aneh, melengking-lengking dan matanya ditujukan ke tengah danau buatan mengikuti gerak-gerik muridnya. Dan di tengah danau itu nampak Ciu Kui Eng sedang bersilat. Di atas air danau. Dan kedua kakinya yang kecil itu dengan ringannya berloncatan ke sana sini, menginjak ular-ular yang berseliwaran di permukaan air danau. Ular-ular air itu sengaja dilepas di danau itu dan mereka itu bergerak-gerak, berenang di permukaan danau seperti dipimpin oleh lengking suling. Ular-ular air yang besar-besar dan kini Ciu Kui Eng menggunakan badan ular-ular itu untuk tempat berpijak ketika ia bersilat dengan gerakan yang luar biasa lincahnya. Inilah ilmu silat yang paling aneh dan yang amat hebat, yang diajarkan oleh kakek itu kepada muridnya, dan ilmu silat ini diberi nama Cui Beng Coakun, silat ular pengejar arwah. Ilmu silat dengan latihan seperti ini membutuhkan gingkang yang luar biasa, juga membutuhkan pengerahan sintang, gerakan yang cepat dan tepat, juga kematangan ilmu silat karena kesalahan sedikit saja dapat membuat tubuh Cui Eng tergelincir dan terjatuh ke dalam air di mana darah ini akan dikeroyok oleh ular-ular itu. Hebatnya, ular-ular yang puluhan banyaknya itu berenang-renang seperti berbaris saja mengikuti irama suara suling yang aneh. Heiit, laki kini Cui Eng mulai menyerang. Sambil melompat, kakinya menyambar ke bawah dan seekor ular mati dengan kepala remuk. Darah itu berloncatan, mengeluarkan pekik-pekik nyaring dan mulailah ia membantai ular-ular itu dengan sambaran kaki dan tangan, seperti ular-ular mematuk. Permukaan danau itu mulai merah oleh darah ular dan mulai dipenuhi bangkai-bangkai ular yang mengambang. Lompatan terakhir dilakukan dari atas bangkai-bangkai ular yang mengambang dan ketika ia berjungkir balik sampai lima kali sebelum hingga di atas batu di depan suhunya, puluhan ekor ular itu telah mati semua. Bau amis memenuhi tempat itu dan te-e-pek menghentikan tiupan sulinya. Suhu, mari kita duduk di sana. Di sini bawa amis kui yang menghernyitkan hidungnya yang kecil sehingga nampak manis dan lucu. Kui yang sekarang telah menjadi seorang gadis yang manis sekali, berusia 18 tahun. Wajahnya manis, terutama sekali sepasang matanya yang lebar dan memiliki pandang mati yang amat tajam seperti kilat menyambar. Tubuhnya ramping dan padat, rambutnya digulung ke atas dan diikat dengan sutera kuning karena ia sedang berlatih, maka ia memakai pakaian ringkas dan rambut yang digelung itu masih panjang sekali sisanya, bergerak-gerak ketika ia bersilat tadi seperti ekor kuda yang indah. Muka yang putih halus itu kini kemerahan dan agak basah oleh keringat, berseri-seri di dalam cahaya matahari pagi yang memernuhi taman. Te-etok tersenyum puas. Hebat memang muridnya ini. Engkau lulus ujian, kui yang, dan mulai sekarang tak perlu aku mengajarmu lagi. Sudah cukup ilmu kepandayanmu dan agaknya takkan mudah orang lain mengalahkanmu, kui yang menggandeng tangan suhunya dan dengan manja mengajak gurunya itu duduk di ruangan sebuah pondok merah yang berada di tepi taman. Semua itu berkat budimu, suhu, katanya dan ia pun bertepuk tangan memanggil pelayan. Tiga orang pelayan wanita datang berlarian dan mereka semua mengembang kempiskan cuping hidung ketika mencium bau amis itu. Ih, bau apakah ini begini amis, aku ingin muntah tanda seru kui yang tersenyum geli. Sudah, jangan cerwet. Suruh tukang kebun bersihkan kolam air. Tiga orang pelayan wanita itu berlarian ke dekat kolam dan kui yang geli ketika mendengar jeritan-jeritan para wanita itu yang tentu saja menjadi terkejut, takut dan jijik melihat puluhan ekor bangkai ular mengambang di atas air kolam. Kui yang lalu memerintahkan para pelayan wanita mempersiapkan hidangan makan pagi yang mewah untuk gurunya dan para pekerja kebun disuruh membersihkan danau dari bangkai-bangkai ular itu. Setelah makan pagi yang mewah dan lezat, dilayani oleh muridnya, T.E. Tok lalu minta berjumpa dengan Ciu Loktai. Hartawan Ciu ini sudah berusia 62 tahun, akan tetapi pakaiannya masih mewah dan rambutnya tersisir api penuh minyak. Jenggot dan kumisnya juga masih terpelihara dengan baik dan sinar matanya masih seperti dulu, bahkan mungkin lebih metuk keranjang lagi. Semenjak T.E. Tok berada di situ sebagai pengawal keluarganya, apalagi mengingat bahwa putri tunggalnya kini telah menjadi seorang gadis yang memiliki ilmu silat amat tinggi, yang tidak dapat dilawan oleh semua pengawal dan jagoan di Tungkang maupun Kanton, hartawan ini menjadi semakin nangkuh. Ciuan Gwe yang diberitahu putrinya bahwa T.E. Tok ingin bertemu dengannya dan bahwa kakek itu akan pergi karena putrinya sudah tamat belajar, menjadi kaget dan bergegas datang ke pondokan T.E. Tok di dekat taman di belakang gedung itu. Berita apakah yang saya dengar dari kuiheng ini? Lo Ciam Pua hendak pergi meninggalkan kami. Ah, kenapa begitu T.E. Tok tersenyum dan menggoyang tas deh hitamnya? Kakek pendek kecil ini memang selalu membawa tas deh dan tongkatnya, seperti seorang petapa atau seorang pendek tatosu saja. Muridku, putrimu ini sudah tamat belajar, Ciuan Gwe, pekerjaanku sudah selesai, maka aku harus pergi dari sini. Jangan khawatir, semua kepandai yang ku telah kuajarkan kepada putrimu dan dengan adanya putrimu di sini, tak seorang pun akan berani mengganggu keluargamu, karena pengganggunya berarti sudah bosan hidup. Heh, heh T.E. Tok memandang kepada muridnya dengan perasaan bangga. Biarpun begitu, mengapa Lo Ciam Pua akan pergi? Sudah baik-baik tinggal di sini. Biarlah Lo Ciam Pua tetap tinggal di sini, biarpun kui yang sudah tamat belajar. Kami akan menjamin kehidupan Lo Ciam Pua selanjutnya di sini karena kami sudah menganggap Lo Ciam Pua seperti keluarga sendiri. Ha, ha, terima kasih, Wan Gwe. Akan tetapi, seorang perantau seperti aku ini, mana bisa selama hidupnya tinggal di suatu tempat. Betapapun indahnya tempatmu ini, betapapun enaknya hidupku di sini, lama-lama aku menjadi bosan juga. Aku rindu akan keheningan di tempat-tempat sunyi. Kui Eng, kalau sekali waktu engkau perlu bertemu denganku, engkau tahu kemana harus mencariku. Nah, selamat tinggal, aku akan pergi sekarang juga, Ciu Lok Tai terkejut dan berusaha menahan. Saya, saya harap Lo Ciam Pua tunggu sebentar, akan saya suruh ambilkan bekal. Akan tetapi kakek itu melangkah terus dan membalikan tubuh ketika tiba di pintu lalu berkata, Bekal? Maksudimu harta? Heh, heh, menjadi beban saja. Kalau aku butuh harta, apa sukarnya bagiku? Tinggal ambil saja di sepanjang perjalanan, kemudian dengan sekali menggerakkan kakinya, kakek itu berkelebat lenyap dari pintu taman. Ciuan GW hendak mengejar, akan tetapi tangannya dipegang putrinya. Ayah, orang luar biasa seperti suhu tidak sama dengan manusia lain. Ayah tidak perlu sungkan-sungkan terhadap suhu, barulah hartawan itu menarik napas panjang. Ayah, bertahun-tahun dia berada di sini dan kita merasa aman tenteram. Kalau dia pergi, tentu saja hal itu membuat hatiku khawatir sekali. Apalagi sekarang suasana menjadi semakin keruh, banyak terjadi pemberontakan dan banyak orang jahat membuat kota-kota menjadi tidak aman, putrinya tersenyum manis sekali. Mengapa ayah khawatir? Tidak percuma selama enam tahun aku menjadi murid suhu T.E. Tok. Dengan adanya aku di sini sama saja seperti kalau suhu berada di sini, akan tetapi hati Ciu Loktai masih belum tenang dan percaya benar. Sudah sering dia melihat putrinya berlatih silat, melihat putrinya bergerak dengan lincah sekali, akan tetapi kelincahan dalam bersilat itu belum membuktikan bahwa putrinya memang dapat diandalkan menghadapi serangan-serangan lawan. Apalagi melihat putrinya kini menjadi seorang gadis yang demikian cantik manis, seperti ibunya di waktu muda, dan nampak demikian lemah lembut, mana mungkin dapat menandingi musuh yang terdiri dari laki-laki yang kasar dan kuat? Agaknya Kui Eng dapat menduga apa yang diragukan ayahnya. Ia seorang anak manja yang biasanya haos akan pujian. Apalagi sekarang, setelah ia merasa bahwa dirinya memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, maka keraguan ayahnya akan kemampuannya membuat hatinya terasa panas dan kecewa. Ayah, sebaiknya ayah mengundang para jagohan di kota ini dan juga dari kanton, dengan alasan apapun, dan aku akan memperlihatkan kepada mereka bahwa tak seorang pun dapat mengganggu kita. Aku akan tantang semua jagohan yang ada, dan akanku perlihatkan kepada ayah bahwa tidak ada seorang pun yang akan mampu mengalahkan aku, biarpun di dalam hatinya masih terdapat keraguan, akan tetapi hartawan Ciu menganggap usul ini amat baik. Bukan saja dia akan dapat membuktikan sendiri kehebatan putrinya, akan tetapi juga dapat dia memamerkannya kepada semua kenalannya dan sekaligus nama putrinya akan terangkat dan takkan ada yang berani mengganggu keluarganya. Baik, akanku undang mereka dengan dalih merayakan engkau tamat belajar silat. Akan tetapi yakin benarkah hatimu bahwa engkau akan dapat mengalahkan jagohan dari kanton. Jangan main-main, di sana terdapat banyak orang pandai, kui yang tersenyum mengejek. Ayah panggil saja yang paling pandai dan ayah lihat saja nanti, demikianlah, untuk membuktikan sendiri kepandaian putrinya, beberapa hari kemudian taman yang luas di belakang gedung Cuan Gwe itu berubah menjadi tempat pesta. Yang diundangnya adalah para pembesar yang menjadi kenalannya, juga ahli-ahli silat yang kenamaan di Tungkeng, bahkan dari kanton, pula, tidak lupa dia mengundang Gan Ki Bin dan Wahun, dua orang jagohan yang pernah membantunya 12 tahun yang lalu. Kedua orang itu kini tinggal di kanton dan bekerja sebagai pengawal-pengawal dalam rumah seorang pembesar kanton. Juga hartawan itu mengundang Ma Chi Yang Kun, Komandan Ma Che Kue Ong yang menjadi perwira pasukan keamanan di kanton. Masih banyak lagi guru-guru silat dan kepala-kepala pengawal yang terkenal mempunyai kepandaian tinggi dari kanton di undangnya. Tidak lupa, untuk mencari muka, Cuan Gwe juga mengundang Wang Tai Jin, kepala daerah kanton, seorang pejabat baru di kanton yang dikirim dari Kota Raja. Kepala daerah baru ini dikenal sebagai seorang pejabat yang keras, putusan kaisar sendiri, dan kepala daerah ini kabarnya adalah seorang pejabat yang jujur, tidak sudi menerima sogokan dan terutama sekali yang menggelisahkan hati banyak hartawan adalah bahwa Wang Tai Jin terkenal anti-madat. Juga wakilnya, yang terkenal sebagai orang yang mudah didekati oleh para hartawan, seorang pejabat lama yang bernama Lai Tek atau terkenal dengan sebutan Lai Tai Jin, yang bukan hanya sahabat baik Cuan Gwe akan tetapi juga seorang pecandu madat yang tidak ketulungan lagi, diundang. Pernah Cuan Gwe dipanggil oleh kepala daerah yang baru itu dan diperingatkan tentang kegiatannya berdagang candu gelap. Dan Lai Tai Jin itulah yang menolongnya dan melihat muka wakilnya, kepala daerah itu mengampuninya. Tidak kurang dari 50 orang yang rata-rata memiliki kepandaian silat tinggi dan menjadi jagoan-jagoan terkenal di kanton dan sekitarnya hadir di dalam taman yang dirias indah itu. Cuan Gwe terkenal sebagai seorang kaya raya yang raya, maka tentu saja mereka dengan gembira memenuhi undangan hartawan itu, apalagi karena disebutkan bahwa resta itu untuk merayakan putri hartawan itu yang selesai belajar ilmu silat. Mereka sudah membayangkan bahwa mereka akan melihat seorang gadis jelita bermain silat, dan walaupun para jagoan itu memandang rendah, setidaknya mereka akan melihat seorang gadis cantik menari-nari dengan senjata yang tentu akan menarik sekali, apalagi kalau hidangannya serba lezat dan mewah. Semua hartawan dan bangsawan datang bersama pengawal, sedikitnya dua orang kepala pengawal yang boleh diandalkan. Para pembesar datang bersama pasukan pengawal, akan tetapi pasukan itu dijamu di tempat lain, dan yang menemani para pembesar itu hanya kepala pengawal saja. Wan Tae Jang tidak ketinggalan dikawal oleh kepala pengawalnya yang gagah perkasa. Juga Gyan Ki Bin dan Wohun, dua orang bekas kepala pengawal Chuan Gwe, yang sudah mengenal Kwi Eng ketika anak itu masih kecil, datang dalam pakaian mereka yang mendereng. Di taman itu sudah dibangun sebuah panggung dan para tamu sudah berkumpul dengan digembirakan oleh musik yang dimainkan oleh serombongan pemusik kenamaan yang didatangkan dari kanton. Setelah mengaturkan selamat datang kepada para tamu dengan suguhan arak, Chuan Gwe lalu memperkenalkan putrinya. Kwi Eng keluar dalam pakaian serba merah muda, dengan ikat pinggang berwarna biru dan rambutnya digelung ke atas, diikat dengan sutera kuning. Ia nampak manis sekali, sehingga semua mata para tamu yang terdiri dari pria semua itu seperti hendak melahapnya. Kami merayakan tamat belajarnya putri kami dan maafkanlah putri kami yang hendak memperlihatkan hasil ilmu yang selama ini dipelajarinya. Karena Chui yang hadir adalah ahli-ahli silat kenamaan, maka diharap agar sudi memberi petunjuk kalau permainan putri kami masih dangkal, kata Chuan Gwe dan ketika Kwi Eng naik ke atas panggung, ia disambut dengan tepuk-tepuk tangan memuji, tentu saja memuji kecantikannya. Akan tetapi, hampir semua tamu berasal dari Tungkeng, tidak ada yang berani memandang rendah. Semua orang di Tungkeng sudah tahu bahwa gadis cantik ini adalah murid seorang kakek sakti yang demikian pandainya sehingga berhasil menghadapi ujian senjata api dari Chuan Gwe. Eh, biarpun mereka sendiri belum pernah membuktikan kelihayan Kwi Eng, namun mereka dapat menduga bahwa tentu gadis itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Sudah banyak para pelayan dan pengawal keluarga Chiu membocorkan berita bahwa gadis itu benar-benar lihai sekali, seringkali bersama gunyah yang aneh bermain-main dengan ular-ular besar dan ular-ular beracun. Setelah menjurah keempat penjuru dengan sikap gagah dan senyum manis sekali tak pernah meninggalkan bibirnya, Kwi Eng lalu mulai bersilat. Tentu saja ia tidak mau mempertontonkan jurus-jurus simpanannya, melainkan hanya bersilat dengan landasan ilmu ginkang yang hebat sehingga tubuhnya berkelebatan dengan amat cepatnya di atas papan panggung. Kedua kakinya tidak mengeluarkan suara, dan panggung itu sedikit pun tidak terguncang biarpun ia bermain silat dengan berlomcatan cepat. Bagi para penonton yang belum tinggi ilmu silatnya, mereka akan tersenyum mengejek karena mengira bahwa gadis itu tidak memiliki tenaga sakti sehingga gerakannya kosong dan ringan. Sebaliknya, mereka yang lebih ahli, diam-diam terkejut dan kagum karena mengenal pertunjukan ilmu meringankan tubuh yang hebat. Setelah Kwi Eng menghentikan permainan silatnya, semua orang bertepuk tangan gemuruh, bahkan ada yang bersuit-suit, yaitu dari para muda yang lebih mengagumi kecantikan dan keindahan gerak tubuh Kwi Eng daripada ilmu silatnya sendiri. Kwi Eng menjurah keempat penjuru, lalu dengan nyaring ia berkata, suaranya lantang dan sama sekali tidak canggung atau malu-malu. Ia memang seorang gadis yang tabah, gagah dan juga galak, kegalakan yang lebih terdorong oleh kemanjaan daripada oleh watak yang jahat. Kwi Yang Mulia Ilmu silat hanya nampak indah saja kalau dimainkan sendirian, akan tetapi tidak ada artinya dan tidak kelihatan kelihayanya kalau tidak dimainkan dalam suatu pertandingan antara dua orang. Maka, saya menantang kepada Kwi Yang memiliki kepandayan untuk mengadakan pertandingan silat persahabatan, untuk saling berkenalan dan saling memberi petunjuk dalam ilmu silat. Dengan demikian, barulah yang menonton dapat menikmatinya. Tidak tahu apakah di antara Kwi ada yang berani untuk maju melayani saya barang sepuluh jurus di dalam ucapan ini terkandung kesombongan dan pandangan rendah terhadap para tamu, dan hal ini memang disengaja oleh Kwi Eng untuk memanaskan hati mereka agar ada yang berani menyambut tantangannya. Oho, biarlah aku yang mencoba kelihayaan nona ciu terdengar suara nyaring dan sesosok tubuh tinggi besar sudah meloncat naik ke atas panggung. Panggung itu tergetar dan bergoyang-goyang ketika kedua kakinya hinggap di atas papan panggung. Laki-laki ini berusia 30 tahun lebih, tinggi besar dengan muka merah, agaknya terlalu banyak minum arak. Akan tetapi semua orang dari kanton mengenal siapa dia. Seorang guru silat muda yang memiliki tenaga gajah. Dan orang yang masih belum berkeluarga ini, ketika melihat Kwi Eng, diam-diam sudah tergila-gila, maka melihat kesempatan untuk memamerkan ilmunya dan kesempatan bertanding, beradu tangan, berdekatan dengan nona cantik itu, terus saja dia menyambutnya. Untuk mendatangkan kesan dan untuk pamer, begitu kedua kakinya menginjak papan panggung, terus saja guru silat itu bersilat. Gerakannya mantap dan pukulannya mendatangkan angin, bahkan panggung itu terus bergoyang-goyang seperti akan amruk. Memang kelihatan hebat dan gagah sekali dia, terdengar bunyi otot dan tulang berkerotokan dan angin menyambar-nyambar kalau dia menendang dan memukul. Setelah mainkan beberapa jurus ilmu silatnya, para penonton, terutama yang muda-muda, sudah menyambutnya dengan tepuk tangan memuji. Dia berhenti dan tersenyum, senyum yang tidak menolong mukanya yang bui kasar kemerahan itu lalu menghadapi Kwi Eng dan menjura dengan sikap hormat dibuat-buat. Nona Chiu, ilmu silatmu sungguh hebat sekali. Tidak tahu apakah ilmu silatku tadi cukup baik untuk melayani ilmu silatmu Kwi Eng memandang tajam dan alisnya berkerut ketika ia melihat sinar matelaki-laki itu mengandung kekurang ajaran. Ia balas menjura dan suaranya lantang terdengar semua orang yang berada di situ, ilmu silatmu menunjukkan tenaga besar, cukup baik untuk menakut-nakuti orang, akan tetapi aku sangsi apakah cukup tangguh untuk bertahan selama lima jurus melawan ilmu silatku. Tentu saja semua orang terkejut, bahkan para ahli sekalipun terkejut. Biarpun guru silat muda itu lebih mengandalkan tenaga besar, namun dia memiliki ilmu silat yang tidak boleh dibilang lemah. Mana mungkin mengalahkannya dalam lima jurus saja? Gadis itu terlalu memual atau memang sombong. Chiuan GWS sendiri berubah wajahnya, merasa khawatir karena puterinya bicara terlalu besar. Bagaimana kalau puterinya kalah? Berarti sekali keluar namanya terbanting keras dan hanya mendatangkan malu dan menjadi buah tertawaan saja. Wajah guru silat muda itu menjadi semakin merah, akan tetapi sekali ini bukan merah karena hawa arak, melainkan karena penasaran dan marah. Gadis cantik ini ternyata telah membuat malu padanya di depan umum. Tunggu saja, manis, pikirnya gemas. Dalam pertandingan ini aku akan membalas padamu, cukup dengan sekali raba dadamu saja sudah dapat membalas. Kemarahan ini saja sudah menunjukkan bahwa guru silat muda itu kurang luas pandangannya dan kurang matang ilmunya. Bagi orang yang sudah matang, melihat sikap gadis itu yang berani memandang rendah saja tentu sudah menjadi waspada, curiga dan berhati-hati sekali. Sebaliknya, guru silat yang terlalu membanggakan kepandayan sendiri ini dikuasai emosi dan bernafsu sekali untuk membalas dendam. Nona Ciu, benarkah bahwa engkau akan mampu mengalahkan aku dalam lima jurus? Hati-hati, kaki tangan tidak bermata, aku khawatir kalau-kalau Nona akan terluka kalau kita harus mengadu ilmu silat. Kui yang tersenyum mengejek. Kalau takut terkena pukulan, lebih baik tidak belajar ilmu silat saja, pulang ke kampung bercocok tanam lebih aman. Tentu saja ucapan ini disambut dengan suara ketawa di sana sini dan guru silat muda itu menjadi marah sekali. Nona Ciu, bersiaplah menyambut serangan ku teriaknya dan ia pun memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang sampai panggung yang diinjaknya mengeluarkan bunyi krek-rek kau ini mau adu silat ataukah adu suara? Majulah dan jangan omong saja kembali ucapan kui yang disambut suara ketawa dan tiba-tiba guru silat itu mengeluarkan suara seperti harimau menggereng dan tubuhnya sudah menubruk ke depan. Kedua lengannya dipentang lebar, dari kanan kiri mengurung dan hendak menerkam, seperti seekor biruang besar hendak menerkam kelenci. Meta para tamu kini memandang penuh perhatian dan dengan hati tegang karena mereka maklum bahwa guru silat muda itu agaknya sudah marah sekali dan menyerang dengan sungguh-sungguh, walaupun serangannya bukan merupakan tendangan atau pukulan melainkan tubrukan untuk menerkam dan memeluk gadis itu. Akan tetapi, dengan gerakan yang amat lincah, tahu-tahu tubuh gadis itu sudah menyelingap ke bawah kiri dan tubrukan itu luput. Guru silat itu tadi sudah melihat bayangan tubuh itu menyelingap ke kiri, tubrukannya derobah menjadi terkaman ke samping dan kini dua lengannya itu menerkam dari atas dan bawah, Kedua kakinya siap menyusulkan tendangan andai kata nona itu mengelak lagi. Akan tetapi sekali ini kuieng tidak mengelak, bahkan menghadapi serangan itu sambil membalikan tubuhnya dan dua pasang kaki tangan itu bergerak cepat, Seperti ada empat ekor ular menotok ke depan dan tiba-tiba saja guru silat muda itu mengeluarkan teriakan aneh dan tubuhnya pun roboh berlutut di depan kuieng. Tentu saja semua orang menjadi heran dan terkejut sekali. Dalam dua kali serangan saja guru silat itu telah roboh berlutut dan mereka tidak melihat bagaimana caranya sampai guru silat itu roboh. Guru silat itu sendiri menjadi pucat wajahnya. Tadi, ketika dia menerkam, tiba-tiba saja kedua siku dan lututnya terpukul dan seketika kedua lengan dan kakinya menjadi lumpuh sehingga dia tidak mampu berdiri lagi dan terpaksa jatuh berlutut. Bagaimanapun juga, kini taulah dia bahwa gadis itu memang sungguh seorang yang memiliki kesaktian dan sama sekali bukan lawannya. Maafkan saya, nona, saya, mengaku kalah tanda seru katanya lirih dan ketakutan karena dia belum mampu menggerakkan kaki tangannya. Hem, belajarlah silat dengan baik, bukan memamerkan tenaga gajah, kata Kui Eng dan seperti orang menyuruh pergi, tangannya bergerak cepat sekali merenyentuh ke pundak dan ujung sepatunya menyentuh pinggang. Seketika tubuh yang lumpuh itu dapat bangkit lagi dan dengan muka yang kini berubah merah sekali, guru silat itu memberi hormat kepada Kui Eng lalu melompat turun dan kembali ke tempat duduknya tanpa banyak cakap lagi. Tepuk tangan rioh menyambut kemenangan ini, akan tetapi beberapa orang mengerutkan alisnya. Benarkah guru silat itu kalah sedemikian mudahnya? Ataukah guru silat itu memang sengaja dibeli untuk berperan sebagai orang yang dikalahkan? Ciuan Gwe adalah seorang yang kaya raya, mampu membayar apa saja dan guru silat itu merupakan orang baru di kanton, siapa tahu dia memang sengaja bermain sandiwara agar dikalahkan dalam dua gebrakan saja. Akan tetapi, mereka yang memiliki kepandaian lebih tinggi berpendapat lain. Mereka melihat bahwa selain guru silat itu memang tidak begitu pandai, ternyata bahwa gadis hartawan ini benar-benar lihai sehingga mereka memandang kagum dan ketika Kui Eng mempersilahkan jagoan lain untuk naik, tidak ada seorang pun berani menyambutnya. Yang paling gembira adalah Ciuan Gwe. Eh, ternyata puterinya mampu membuktikan omongannya. Guru silat yang hebat tadi dirobohkan hanya dalam waktu sebentar saja. Makin percayalah dia bahwa kakek sakti itu memang benar telah mewariskan kepandainya kepada Kui Eng. Cui yang mulia. Benarkah tidak ada lagi jagoan yang mau memberi petunjuk kepadaku? Ah, dan aku mendengar bahwa kanton adalah gudangnya jago silat yang tinggi ilmunya. Apakah Cui ingin mengecewakan hatiku Kui Eng berkata karena memang ia kecewa sekali? Ia ingin memamerkan kepandainya dan juga mendatangkan kesan agar keluarganya ditakuti orang dan hati ayahnya menjadi tenteram. Kiranya di antara para jagoan itu yang maju hanyalah seorang guru silat mentah. Wang Taijin, kepala daerah kanton, merasa tersinggung mendengar ucapan gadis itu. Seorang gadis yang sombong, pikirnya. Memang di sudut hatinya, Wang Taijin merasa tidak suka kepada hartawan ini, karena dia mendengar bahwa orang si cu ini merupakan pedagang dan penyelundup candu terbesar di kanton dan tungkeng, seorang yang bersekongkol dengan orang-orang kulit putih. Juga dia mendengar bahwa hartawan ini seolah-olah sudah menguasai semua pembesar di kanton dengan suapan-suapannya. Kalau saja tidak dibujuk oleh Lai Taijin, tentu dia sudah menyuruh orang-orangnya menuntut hartawan ini di pengadilan atau setidaknya. Melakukan penyitaan atas candu-candu simpanannya. Kini, melihat sikap anak hartawan ciu itu, yang seolah-olah menantang dan menghina orang-orang gagah di kanton, dia mendongkol sekali. Dengan isyarat tangan dan mata, dia pun lalu menyuruh kepala pengawal yang menemaninya untuk maju dan menandingi gadis yang dianggapnya amat sombong itu. Kepala pengawal ini adalah pengawal bawaan Wang Taijin dari Kota Raja, seorang laki-laki berusia 50 tahun yang tubuhnya jangkung, matanya tajam dan kumis jenggotnya panjang terpelihara rapi. Dalam mengawal Wang Taijin, dia selalu berpakaian preman. Orangnya pendiam dan sikapnya halus. Melihat betapa majikannya memberi isyarat agar dia maju, pengawal yang jangkung ini mengangguk, akan tetapi alisnya berkerut. Dia adalah seorang kepala pengawal daerah kanton, seorang yang memiliki kedudukan tinggi dan kini dia disuruh maju melayani dan melawan seorang gadis yang usianya belum 20 tahun. Memang, dia pun tadi melihat bahwa gadis itu bukan orang sembarangan, akan tetapi maju melawan seorang gadis semuda itu saja sudah menurunkan martabatnya. Akan tetapi, karena yang memerintah adalah majikannya, tanpa banyak cakap dia pun bangkit berdiri dan sekali menggerakkan tubuhnya, dia sudah melayang naik ke atas panggung. Kedua kakinya tidak mengeluarkan suara apapun ketika hinggap di atas panggung, berhadapan dengan Kui Eng dan menjurah dengan hormat. Diam-diam Kui Eng terkejut. Ini baru orang pandai, pikirnya, aku harus berhati-hati menghadapinya. Nona Ciu, maafkan kalau saya orang yang tua memenuhi undangan Nona untuk bermain-main sebentar menghibur para tamu dan mengembirakan suasana. Harap Nona suka mengalah kepada saya, Kui Eng makin berhati-hati. Orang ini pandai merendahkan diri, akan tetapi sinar matanya begitu tajam. Tentu lawan yang berbahaya, pikirnya. Ah, Paman terlalu sungkan. Kuharap Pamanlah yang suka mengalah terhadap orang muda yang belum berpengalaman, katanya sambil balas menjura. Saya sudah siap, harap Nona suka mulai, kata kepala pengawal Wong Taijian itu. Paman adalah tamu, silahkan mulai, akan tetapi, kepala pengawal itu tentu saja rikuh sekali kalau harus menyerang lebih dulu. Dia adalah seorang tua yang menang segala galanya, mana mungkin harus menyerang dulu? Maka dia punam saja, hanya berdiri tegak, sama sekali tidak berlagak dengan kuda-kuda kokoh seperti yang dilakukan guru silat muda tadi. Melihat orang ragu-ragu, Kui Eng tersenyum dan ia semakin hati-hati. Baiklah kalau begitu, lihat seranganku, Paman Kui Eng menyerang dengan biasa saja, dengan pukulan ke arah dada orang. Melihat kera gadis itu menyerang, si kepala pengawal semakin memandang rendah. Kiranya gadis itu hanya memiliki kecepatan saja dan tidak memiliki kepandaian yang berarti, demikian pikirnya. Maka dia pun cepat menangkis dengan mengerahkan sedikit tenaga saja, dengan harapan sedikit tenaga itu sudah cukup untuk memberi peringatan kepada gadis yang dianggapnya sombong itu. Duk tanda seru ketika dua lengan bertemu, kepala pengawal itu terkejut bukan main. Lengan gadis itu lunak hangat, seperti tidak bertenaga, akan tetapi membuat lengannya tergetar hebat seperti diguncang. Maka, dia pun cepat membalas dengan serangan kilat ke arah pundak kiri Kui Eng yang ditamparnya, dan sekali ini, tamparannya dilakukan dengan pengorahan tenaga sinkang. Ketika tadi bertemu lengan, Kui Eng tersenyum mengejek. Kiranya hanya setian saja tenaga orang jangkung ini, pikirnya. Maka, begitu melihat lawan menampar pundaknya, suatu serangan yang dilakukan dengan sungkan-sungkan, darah ini pun menangkis dengan mengerahkan sebagian sinkangnya. Tidak sekuatnya, melainkan sedikit saja karena ia pun tidak ingin mencelakai orang ini yang bersikap baik, tidak seperti gul silat tadi. Duk tanda seru sekali ini Kui Eng yang terkejut ketika lengannya terpental. Barulah ia tahu bahwa dalam pertemuan lengan pertama tadi, lawannya tidak sungguh-sungguh mengeluarkan tenaga dan baru sekarang lawannya itu memperlihatkan tenaganya, membuat lengannya terpental. Ia pun memandang tajam dan bangkit semangatnya, hatinya gembira. Inilah lawan yang tangguh, pikirnya. Paman, siaplah menghadapi serangan ku teriaknya dan ia pun kini menyerang dengan sungguh-sungguh, kedua tangannya membentuk kepala ular yang mematuk-matuk dan gerakannya itu didasari tenaga sinkang yang amat kuat. Kepala pengawal itu terkejut bukan main. Dia melihat betapa kedua tangan lawannya seperti berubah menjadi banyak, sukar sekali diikuti dengan pandang mata. Dia berusaha sekuatnya untuk menangkis dengan kedua lengannya, akan tetapi gerakan gadis itu terlalu cepat, ilmu silatnya terlalu aneh. Kui Eng belum mengenal kehebatan ilmunya sendiri karena ia belum pernah berkelahi dengan orang lain dan ia tadi salah kira, menganggap bahwa lawannya itu tangguh sekali. Kini, serangkaian serangannya tidak dapat dihindarkan lagi mengenai sasaran dan pundak kanan lawan itu terkena patukan tangan kirinya dengan keras sekali. Krek tanda seru kepala pengawal itu mengeluh dan roboh terkulai dalam keadaan pingsan. Patukan tangan kiri Kui Eng itu bukan saja mematahkan tulang pundaknya, akan tetapi juga menembus lebih dalam lagi, menggetarkan isi dada dan membuatnya roboh pingsan. Kui Eng terkejut bukan main. Oh haha, maaf, paman tanda seru karanya, akan tetapi darah itu berdiri bingung karena melihat bahwa lawannya itu telah pingsan. Tak disangkanya sedemikian mudahnya ia merobohkan lawan yang disangkanya amat tangguh itu. Memang tangguh lawan itu, akan tetapi ia tidak dapat membayangkan bahwa kepandainya jauh lebih tinggi dan ia jauh lebih tangguh lagi. Peristiwa ini tentu saja mendatangkan perasaan makin tidak senang di hati Wang Taijin. Dia tadi menyuruh kepala pengawalnya untuk memberi pengajaran kepada gadis Tiu yang sombong itu, akan tetapi siapa kira bahwa dalam beberapa gebrakan saja jagoannya tidak hanya kalah, bahkan pingsan dan agaknya menderita luka parah. Dengan alis berkerut kepala daerah kanton ini melihat betapa jagoannya diusung turun dari atas panggung di bawah tepuk tangan para tamu yang memuji tuan rumah. Kini semua orang memandang kagum karena secara berturut-turut, dua orang jagoan telah direbohkan dalam waktu cepat sekali oleh gadis cantik itu. Aha, benar hebat Nona Chiu Kui Eng tiba-tiba terdengar suara parau dan seorang laki-laki tinggi besar berperut gendut sudah meloncat naik ke atas panggung. Melihat laki-laki berusia 50 tahun lebih dan berpakaian sebagai seorang perwira tinggi ini, Kui Eng cepat memberi hormat dengan ramah, merendah. Tentu saja ia mengenal Macek Luang, komandan pasukan keamanan di kanton yang sudah lama menjadi sahabat baik ayahnya, dan yang dikenalnya sejak ia masih kecil. Memang pada akhir-akhir ini Macek Kun jarang datang berkunjung ke Tungkeng, akan tetapi hubungan antara perwira itu dan ayahnya masih tetap baik. Sejak tadi Macek Luang melihat betapa gadis itu mengalahkan dua orang lawannya. Dia mengenal Kui Eng sebagai seorang anak yang manis dan ramah, dan dia pun tahu bahwa gadis itu sejak kecil suka mempelajari ilmu silat dari para pengawal Chiuan Gwe. Dia juga sudah mendengar bahwa gadis itu memperoleh seorang guru yang pandai, yang juga menjadi pengawal keluarga Chiu itu. Ketika tadi Kui Eng keluar dan memperlihatkan kepandainya, dia merasa kagum juga, senang melihat anak perempuan yang dikenalnya di waktu kecil itu kini telah menjadi seorang gadis yang cantik dan lihai. Akan tetapi ketika melihat betapa gadis itu merobohkan dua orang lawan, dia merasa tertarik sekali, lebih lagi ketika dia melihat Kui Eng mengalahkan kepala pengawal Wong Tai Jin yang diketahuinya adalah seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Karena dia sendiri pun seorang yang lihai ilmu silatnya, hatinya tertarik dan tak dapat ditahannya lagi dia lalu meloncat naik ke atas panggung sambil mengeluarkan kata-kata pujian. Kini Macek Oong sudah berhadapan dengan Kui Eng dan perwira bertubuh tinggi besar berperut gendut ini menyeringai dan matanya menjelajahi tubuh dan wajah Kui Eng penuh kagum. Mukanya yang licin itu seperti berminyak dan matanya yang sipit sekali menjadi semakin sipit. Nona Chiu, aku pun ingin main-main sebentar dengan engkau yang amat lihayah, Ma Chiang kun harap jangan main-main. Mana aku berani melawanmu Macek Oong ini memang mempunyai watak matuk keranjang. Kecantikan Kui Eng yang sejak kecil dikenalnya itu telah membuat penyakitnya komat, yaitu berlagak setiap kali bertemu wanita cantik. Apalagi sikap Kui Eng yang seolah-olah merasa sungkan kepadanya, yang dianggapnya sebagai sikap takut melawannya. Maka dia pun tertawa bergelak sambil membusungkan dadanya dan akibatnya yang busung adalah perutnya. Dia sendiri menganggap sikapnya gagah, akan tetapi sebenarnya bagi orang lain hanya melihat perwira itu berkokakan dengan perut besar menonjol ke depan dan terguncang-guncang. Ha, 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 nona Chiang, ilmu silatmu begitu lihay, jangan merendahkan diri. Melihat betapa sekarang engkau telah memperoleh kemajuan hebat, aku ingin sekali mencoba-coba. Mari, jangan bersikap sungkan, bukankah kita hanya mengadakan permainan bersama seperti latihan saja dia tertawa-tawa dengan sikap sombong sekali, seolah-olah sia seorang guru besar yang hendak memberi petunjuk dan latihan kepada seorang murid. Baiklah, Ma Chiang Kun, kata Kui Eng. Ma Chiang Kun, harap jangan bersikap keras kepada putriku. Tiba-tiba terdengar cuan gewe berteriak kepada perwira yang menjadi sahabat baiknya itu. Perwira ma itu menoleh ke arah cuan rumah dan tertawa lebar. Heh, heh, jangan khawatir, aku akan bersikap lunak sekali terhadap putrimu dengan lagak yang gagah, Ma Chiang lalu memasang kuda-kuda di depan gadis itu sambil berkata, Nona Chiang, mari kita mulai. Kau sambutlah seranganku yang pertama, dengan sikap gagah dan pengerahan tenaga yang kuat, Ma Chiang lalu membuka serangannya dengan pukulan tangan kanan ke arah pundak gadis itu. Memang perwira ini memiliki tenaga besar dan juga ilmu silatnya sudah termasuk lumayan. Akan tetapi dasar perwira metuk keranjang yang sudah tergilah-gilah melihat wajah cantik dan bentuk tubuh yang menggeirahkan dari Kui Eng, pukulannya itu berubah menjadi colakan ke arah bawah pundak, jadi ke arah dada gadis itu. Tentu saja Kui Eng menjadi terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa perwira itu akan menyerang seperti itu. Ih tanda seru ia berseru liris sambil cepat-cepat mengelak sehingga colakan itu mengenai tempat kosong. Heh, heh Ma Chiang lalu sudah menyusulkan serangan tangan kirinya yang kembali melakukan colakan ke arah perut bawah. Ini sudah keterlaluan sekali dan Kui Eng menjadi marah bukan main. Jelaslah bahwa perwira yang menjadi sahabat ayahnya ini hendak kurang ajar, apalagi melihat mulutnya menyeringai genit lalu terdengar desisnya berbisik, kau manis sekali tanda seru dan susulan tangan kanannya yang kembali mencolek ke arah dada. Keparat Kui Eng mendesis di antara giginya dan dengan cepatnya tubuhnya mengelak dan kedua tangannya bergerak cepat seperti dua ekor kepala ular mematuk. Ma Chiang lalu tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan lagi. Seperti sebuah arca batu, perwira ma itu berdiri dengan tubuh agak merendah, tangan kanan dengan jari-jari seperti akan mencengkeram dan tangan kiri mencengkeram ke bawah, yaitu posisinya ketika hendak mencolek bawah perut dan dada tadi. Melihat betapa perwira tinggi besar itu kini diam seperti arca dalam keadaan kaku, semua orang terkejut. Para ahli maklum bahwa perwira itu telah menjadi korban totokan jalan darah yang amat hebat. Dan perwira itu tertotok dalam waktu baru dua tiga jurus saja. Sungguh sukar dipercaya ini, karena semua orang tahu bahwa Ma Chiang Kun adalah seorang perwira tinggi, kepala pasukan keamanan kanton yang tentu saja memiliki ilmu sila tinggi. Ku Ieng juga sadar bahwa ia tadi terlalu menurutkan hati yang marah karena sikap ceriwis dan kurang ajar dari komandan itu, maka kini melihat betapa perwira itu kaku oleh totokannya, ia pun sadar bahwa tidak baik membuat malu perwira tinggi yang menjadi sahabat ayahnya ini. Maka ia pun cepat menggerakkan kedua tangannya membebaskan totokan itu. Ma Chiang Kun, maafkan aku tanda seru katanya lirih. Ma Chiang Kun dapat bergerak kembali. Mukanya menjadi merah sekali dan dia menjadi marah bukan main. Dia, kepala pasukan keamanan kanton, yang biasanya ditakuti orang, kini dihina oleh seorang gadis muda di depan begitu banyak orang bahkan di depan para pembesar. Dia memang matuk ranjang, akan tetapi kini dia dikuasai kemarahan yang memuncak sehingga dia lupa segala. Sehingga tanda seru perwira ini sudah mencabut pedangnya dan mengancam dengan mengamangkan pedangnya di atas kepala.